Ngomong aja kita memang kenyataannya, lagi susah, saya diblokir rekeningnya dengan PPATK Halo guys, kembali lagi di channel FKR Project Nah, jadi kali ini teman-teman ya, kita bakal nge-reaction ya, Pak Kapten Vincent ya Yang dimana dia sekarang beralih bukan dari jadi Kapten dan menjadi Youtuber Dulu, Kapten Vincent itu kan sempat ikut Okitrend atau Olimtrend itu ya kayak gitu lah ya Ikut-ikut kayak semacam binari option ya, sejenisnya bahwa bilang ini tradingnya Dulu dia jalannya mulus-mulus aja, penghasilannya sangat besar Gue kira dulu penghasilan besar dari Youtube, ternyata dari Youtube berlari ke Okitrend Wow, ya bermain binari option, yang dimana ya sekarang kalian tau kayak kasus Intercance ketangkep Donnie Salmanan ketangkep, tapi yang gue heran dokter Vincent itu enggak Padahal dia dulu sering banget ya promo, bahkan dia dulu punya grupnya sendiri Dan sekarang ini dikabarkan, dia jatuh miskin teman-teman Nah, yang berita viralnya, kenapa dia bisa jatuh miskin? Yuk kita cari tau beritanya bener atau tidak Let's go! Oke teman-teman, yang belum klik tombol subscribe, yang baru datang ke channel ini Silahkan di klik tombol subscribe-nya, yang klik tombol merah itu Jangan lupa di like, komen, dan share ke video ini ke teman-teman ke kalian Oke, sampai selesai aja, langsung aja kita mulai videonya And see you again, mulai! Teman-teman, nah ini dia video yang meng-share dari akun TikTok Yaitu official lambe turah Ya, dengan jumlah pengikut sekitar 300 Nah, yang gue takutin dari official-official lambe turah kayak gini Takutnya beritanya di besar-besarkan Bener atau tidaknya? Makanya gue coba cari tau, karena ini berita kayaknya udah muncul di FYP gue beberapa kali Kayaknya harus gue reaksi bener atau tidak Ya, karena gue juga penasaran, nama dokter Vincent yang dulu sempat terkenal dengan penghasilan yang banyak Jadi kapten, eh dia mana keluar? Ya, itulah Dipilihan dia ya Ya udah, dia mulai menjadi berkari menjadi YouTuber Bahwa penghasilan YouTuber itu tidak pasti teman-teman Ya, semuanya harus selalu di atas ya Penghasilan YouTuber Video ini udah ditonton sekitar 302.3K Yang bakal nantinya terus bertambah ya Oke, kita disini bisa melihat pemandangan dokter Vincent ya guys Oke, kita coba tonton videonya Ada satu video yang dia bilang Curhat kesulitan ekonomi Nomor rekening kapten Vincent di blokir PPAK Ya, PPAK ini kayak apa ya? Kayak keuangan gitu ya Oke, gue gak tau kepanjangannya Let's go Kita style lah videonya Yang diberitakan Lambe Dura Let's go Blokir Biar dibuka, dia pikir saya malu Ngomongin saya lagi susah Kita ngomong aja, kita memang kenyataannya Lagi susah Saya di blokir rekeningnya sama PPATK Yang waktu itu gak sesuai dengan kenyataan Minta duit banyak-banyak Nggak jelekin apa lagi saya? Saya miskin, yaudah Miskin Ya, saya gak bilang saya miskin Kep waktu pisah sama NC karena ekonomi ya Dulunya saya ngasih dia uang Waktu itu saya lagi susah Gak punya uang loh Lagi susah Tau lah COVID gimana sih Bisnis penerbangan Itu Nomor satu Direct hit Direct impact Omzet nol Pengeluaran muncul Abis gak? Abis Kok di blokir? Wow Wow Itu dokter Vincent sendiri guys Yang Ya Tapi Ada satu hal Kalau dia jatuh Mungkin Enggak Rumahnya aja Bagus sih Mungkin ya Menurut gue Pendapat gue Itu kira-kira Rumahnya masih dibilang Belum miskin-miskin banget lah ya Itu rumah untuk orang kaya sih Masih cukup ya Rumahnya aja Kalau kalian lihat tadi Backgroundnya bagus Kalau dijual itu Berberapa Oke Kita coba lihat dari pendapat Kalian sekarang Ya guys Oke Selamat bergabung bang Tetap bersyukur Engkau orang baik Jadi Kelas dari AM Otohi Dari Ivana Di K843 Sama bang Saya juga lagi susah Cuma Rekening saya gak di blokir Emang gak ada isinya aja Bang Malah Ivana malah curhat ya Kalau gitu bang Kita sama Ada banyak rekening Tapi gak ada isi saldo ya Sama bang Saya juga lagi susah Nganggur Gak ada uang nih bang Lambetura tolong Beritain mereka ini Yang pada susah nih Ini susahnya Udah klarifikasi langsung Di kolom komentar ya Lambetura Oke Betulnya kita udah Ngeliat videonya Kita coba Mampir ke Youtubenya Dr. Vincent Oke Let's go guys Ya Kalian bisa lihat ya Dr. Vincent Mempunyai video Dengan jumlah 5,99 Subscriber ya Yang dimana Itu udah mendekati 6 juta Bang Harusnya dengan jumlah Subscriber Itu Dia harusnya gak jatuh Miskin sih Dia tetep bisa menghasilkan Uang Iya guys Penghasilan tetep ada guys Itu Subscriber itu Cuma menentukan Kepopuleran dia ya Tapi balik lagi Viewersnya Harus Besar Itu adalah Penghasilan Youtuber Mau viewersnya Dikit Eh subscribernya Dikit Misalnya subscribernya Cuma 2 ribu 1 ribu Tapi udah Dimonetize Udah dapet iklan Terus viewersnya Tembus jutaan 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 Nah Itu dia Itu bisa bikin kaya Kita lihat Penampakan Penonton Dari Vincent Radiria Captain Oke Kita lihat disini Kalau kita lihat Kita scroll Tuh Viewers dia Itu hanya tembus Di 25 ribu 20 ribu 95 ribu 29 ribu Bahkan dia upload Cuma 4 hari 1 bulan 2 bulan 2 bulan Ya Dengan jumlah Sekitar 23 ribu Penonton Sebenarnya Ya Satu videonya Penghasilannya Sudah lumayan Lumayan guys Kalau dia Ragen upload Penghasilannya Mungkin satu konten Anda bisa Dapat Sekitar 100 sampai 300 ribu Rupiah Ya Karena gue youtube Jadi gue tau Youtube Sudah gak baca Oke Kita coba Lihat Kita lihat Sampai Bawah Tuh Viewers dia Terus menurun Jadi percuma Kalau Dr. Vincent Captain Vincent Ini Itu Pengikutnya Banyak Tapi viewersnya Hanya sedikit Karena Karena gini guys Kalau kita lihat Dr. Vincent Ini Dari dulu Dia Hidup dengan Kemewahan Mau jajan apa Makannya Di restoran Kalau Kita kan Wah Segitu Mungkin sudah cukup Kalau Captain Vincent Ini Dia bersyukur Sebenarnya Kita bakal cukup Dan happy Kalau Penghasilan kita Selalu bersyukur Penghasilan 6 juta 3 juta Kalau anda bersyukur Itu sudah cukup Banyak Karena Vincent Ini Dia lahir Mungkin Dengan Ekonomi Yang Bagus Dengan Penghasilannya Mungkin Sampai 3 digit Lagi Ya Kita bisa Lihat Viewersnya Kecil Sedangkan Kalau viewers-viewers Yang dulu Sampai Setahun Yang lalu Itu bisa Tembus Sampai 900 300 Ratusan 1000 viewers Bahkan Jutaan Yang penghasilannya Sangat Wow Kalau Anda bisa Buat Youtube Dengan Penghasilan Jutaan Penonton Membuat Mungkin Lebih Tinggi Lebih Tinggi Penghasilannya Daripada Jadi Pilot Seperti Itu Ya Terus Nggak Nampir Sini Aja Nih Gue Melusuri Teman Gue Mampir Ke Instagram Kapten Vincent Teman Teman Nah Disini Di Instagram Kita bisa Lihat Dia masih Aktif Yang dimana Pasti ada Endorse Masuk Yoi Endorse Dengan jumlah 1,2 Pengikut Endorsenya Lumayan Jadi Dibilang Miskin Kayaknya Nggak Miskin Miskin Mungkin Dia Kurang Bersyukur Aja Guys Bahwa Dia Dari Dulu Emang Bolak Balik Naik Pesawat Segala Macem Pesawat Mungkin Murah Buat Kita Mahal Teman Teman Ya Gitu Nih Kita Lihat Ya Tuh Dia Terakhir Upload Itu Ya 19 Jam Yang Lalu Disini Dan Bang 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 Ada Yang Comment Serasi Jadi Istri Cap Dari M Nyanto Jadi Vincen Emosi Dikit Dikit Jadi Istri Udah Pengeluaranya Banyak Nanti Jadi Pusing Kita Bisa Lihat Story Tonton Story Ini Story Yang Pertama Disini Kayak Waktu Itu Ya Oke Waktu Dia Jadi Ini Ya Jadi Pilot Ya Masih Sarungan Oh Ini Dia Masih Sama Istrinya Teman Cindo Itu Demeknya Emang Wow Panjang Woy Kalau Di Tinggalin Muka Muka Cakep Juga Coy Apa Rumah Bagus Tapi Guys GAM Siapa Kalau Jatuh Miskin Kayaknya Makan Gak Gak Gitu Si Berarti Kayaknya Yang Diberitain Gak Bener Si Ini Wow Ini Rumahnya Terlalu Bagus Guys Kalau Dibilang Jatuh Miskin Gak Punya Ayam Sepotong Doa Terus Udah Ada Kenangan Kenangan Di Cinde Demek Iya Kita Lagi Live Dulu Guys Temen Temen Yang Mau Join Live Si Link Silahkan Dipencet Ya Yuk Tuh Ada Bocil Tuh Bocil Yang Manja Dilihat Dari HP Nya Juga Kayaknya Gak Jatuh Miskin Dan Roma Itu Hordeng Aja Kagak Mungkin Jatuh Miskin Woy Guys Itu Lambet Tura Kayaknya Di Besar Besar Kasi Gue Lihat Harga HP Dan Hordeng Aja Menjerit Menangis HP Gue Kayaknya Apa Itu Boba Ya Boba Kecil Kecil Ya Itu Gue Android Gak Guys Kayaknya Lambet Tura Membesar Besarkan Buka Restoran Temen Temen Hai Ibu Lambet Tura Membesar Besarkan Ini Adalah Stick Menu Menu Stick Ya Makannya Stick Dan kebetulan Kita Sekalian Pakai Ini Hadiah Dari Mak Mak Kemarin Apapalah Gue story Dia yang punya Kali Kita Mau coba Dulu Ya Bagaimana Ini Sticknya Menggoda Gitu Ya Makan Cil Guys Nanti Tungguin Nestron Kita Yuk Tes Siapa Dulu Kue Duluan Ini Ini Tidak Jatuh Mis Gini Coba Penghasilannya Berkurang Saja Hmm Yop Mempenting Jangan Kalau dibilang Dia Jatuh Miskin Gimana Gue Yang makan Cuma Nasi Padang Pake Rendang Udah Serasa Stick Emang Lambe Turah Lambe Turah Kamu Buat Berita Dibesar Besarkan Ya Asyik Dan Asyik Ya Bener Tidak 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 Woy Dimana Woy Makan Di mana Ini Nggak Tidak Tidak Makan Apa Hari ini Nih Bebek Bebek Gimana Siaponya Tibur Ini Makan Disini Ya Jadi Nggak Perlu Gue Bisa Menghitung Itu Bebek 50.000 Sampai 30.000 Biar Asyiknya Banyak Guys Jadi Kalian Tim Medis Atau Capo Tulis Ini Siapa lagi Siapa lagi Coba Apa Apa Capo Capo Poderan Tapi Masih Makannya Nggak Di Restoran Oke Guys Seperti Yang Saya Bilang Kemarin Masih Ada Endorse Masih Ada Endorse Entah Ini Bisnis Dia Endorse Tapi Disini Ada Kayak Gini Ya Berarti Dia Nggak Jangan Bahas Bahas Bocil Ebene Bisnis Apa Sekarang Bisnis Banyak Sekarang Tuh Belanja Barang Ture Buat Topo HP Bisa Dapet Ticket Promo Endorse Masih Aktif Ya Teman Teman Jadi Dibilang Miskin Kagak Miskin Guys Penghasilannya Berkurang Oke Disini Dia Buat Klarifikasi Captain Vision Jatuh Miskin Ya Dan Gue Sudah Nonton Videonya Kalau Kalian Mau Nonton Nonton Aja Teman Kayak Banyak Bahasa Bahasinya Kita Kayak Diklarifikasi Cuma Dibuat Muter Muter Gitu Klarifikasi Muter Muter Gek Pengen Buat Impu Gek Rasanya Jadi Intinya Dari Klarifikasi Dia Simpelnya Dia Jatuh Miskin Yang Diberitain Lampetura Itu Itu Video Lama Tapi Untuk Sekarang Rekening Sudah Dibuka Guys Jadi Gitu Simpelnya Sudah Dibuka Udah Gak Diblokir Lagi Dibilang Miskin Kata Dia Mungkin Gak Miskin Tapi Keuangannya Hanya Berkurang Tapi Untuk Pengeluaran Buat Istri Segala Macem Ya Tetap Tiga Digit Dibilang Miskin Ini Dia Cuma Satu Kurang Bersyukur Kalau Dia Bersyukur Maka Pasti Orang Orang Kayak Kita Gak Ada Kata Miskin Kalau Dilihat Dari Sofa Segala Macem HP Ya Gak Cukup Kalau Coba Dia Punya HP 2 Juta Ya Gue Terus 2 Juta Terus Punya Kursi Yang Seperti Kursi Kursi Kayak Gini Penghasilan Segitu Perbulannya Ratusan Juta Ya Udah Sisa Banyak Banyak Ya Intinya Bersyukur Kalau Mau Berapa Kalau Kamu Gak Bersyukur Kita Pasti Bakal Kurang Terus Oke Mungkin Gini Aja Jadi Untuk Kesimpulannya Dari Labe Tura Tadi Itu Gak Bener Sama Sekali Yang Diberinkan Itu Hoak Dan Ini Udah Klarifikasi Klarifikasinya Muter Muter Saran Ya Itu Inti Jangan Muter Muter Ya Mungkin Dia Mau Nyari Uang Juga Dari Situ SN Tentu Saja Ya Tadi Yang Nonton Sekitar Rp40.000 Dengan Durasi 30 Menit 30 Menitan Yang Harus Dengerin Bacotan Dia Tapi Gak Apa Karena Gue Nge-reaction Oke Mungkin Kalau Gue Ada Salah Kata Sore Ya Guys Jadi Jadi Karena Konten Ini Hiburan Ambil Sisi Baiknya Buang Sisi Buruknya Dari Perucapan Gue Ya Guys Oke Sampai Sini Videonya Jangan Lupa Klik Like Comment Dan Subscribe Sampai Ketemu Di Berita Viral Selanjutnya And See you Again Bye Bye Sampai Sampai Sampai